Taman Kota Terpadu Mandiri Tempat bermain anak hingga lampu taman tak lepas dari kerusakan. Parahnya, pelaku bahkan mematahkan tiang lampu taman hingga tersisa potongan tiangnya saja. Bukan hanya itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan juga menjadi sorotan. Banyak sampah berserakan sekitar lokasi taman. Padahal di taman itu tersedia tempat sampah. Rizman, 31, salah seorang warga, meminta pemerintah lebih perketat pengawasan. Utamanya di malam hari. Ia mengatakan, sebelumnya taman KTM Tobadak sangat indah dan tertata. Lampu jalan menerangi suasana malam. Sedang kursi taman nyaman dinikmati bersantai. Ia berharap, masyarakat lebih sadar merawat fasilitas umum. Begitupun pemerintah. Diharapkan lebih memperketat pengawasan sehingga meminimalisir kerusakan fasilitas taman. Ini perlu. Kolaborasi dan kesadaran kita semua harap Rizman. Bisa kita sedikit berkomentar terkait taman KTM yang sudah mulai rusak akibat ulah warga sendiri seperti apa? Kalau saya sendiri, pastinya resah, gatel. Biasa lihat sampah-sampah berserahkan di mana. Karena banyak-biasa datang sekadar kumpul saja sama keluarga mungkin atau teman-temannya. Terus dia tinggal di bungkus makanan, bungkus minuman kalau misalnya sudah pulang. Padahal seharusnya bisa disimpan di kantong plastik. Banyak sekali tempat sampah itu berjejer. Ada di sana. Pokoknya banyak. Jadi tidak rugi banget gitu kalau misalnya di kantong plastik baru simpan di tempat sampah. Jangan ditinggal karena kan kita tunjeng nikmati kalau misalnya bersiki. Enak sekali ditempati kumpul-kumpul. Kalau terkait fasilitas taman yang banyak saya lihat ini rusak. Bagaimana tanggapan tak? Itu lagi. Ini lampu-lampunya juga. Dulu cantik sekali dilihat taman ketika malamnya menyala lampunya. Tapi sekarang tidak ada misalnya. Biar saat itu tidak ada menyala. Terus tempat-tempat duduk, mejanya itu yang di jamur-jamur besar ini. Tempat-tempat istirahat. Rusak semua. Kayaknya yang berjejer tiga itu. Karena mejanya jadi tempat duduk juga. Bukan duduk di bawah. Padahal harusnya ada di kursinya yang di bawah itu. Bisa duduk di situ. Jadi sekarang ya begini. Karena kan yang berwenang juga. Tidak mungkin jagai ini 24 jam ini KTM. Jadi kalau bukan masyarakat tak. Yang sadar sendiri bilang ini fasilitas umum. Harus dijaga baik-baik. Karena milik bersama. Ya tidak ada. Harapan tak mungkin ada? Untuk masyarakat ataupun pemerintah mungkin? Ya harapannya. Kedepannya ya mudah-mudahan masyarakat bisa lebih sadar lagi. Bahwa fasilitas umum itu milik bersama. Bukan milik pribadi. Atau bukan berpikir bahwa. Ada dianggarannya pemerintah. Nanti diperbaiki lagi. Kalau mindset yang seperti itu yang kita bangun. Ya sudah. Tidak bakalan ada habisnya ini. Yang seharusnya bisa. Biaya yang lain. Eh ini terus yang dibiayai. Terus untuk pemerintah ya. Mungkin lebih dimaksimalkan lagi ke depannya. Pengawasannya. Iya pengawasan. Dan juga ini kalau bisa ditambah tempat fasilitas umum untuk berolahraga. Karena ini pusatnya masyarakat berolahraga juga? Iya. Kalau untuk saat ini di KTM jarang. Kayak misalnya jogging, naik sepeda pun kadang-kadang juga banyak. Ijin kak atas nama siapa? Arisman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pakit ya! Terima kasih. Terima kasih.